Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Satria Singpandawa jadi dalam video kali ini saya akan coba membandingkan ya teman-teman, membandingkan 2 speaker twitter yaitu speaker twitter acr9kh dan juga twitter audacax65 kira-kira mana yang lebih cocok kita beli ya teman-teman, jadi bagi kalian yang mungkin sedang mencari speaker twitter namun masih bingung silahkan bisa disimak aja video ini, mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan referensi kalian ya nah untuk harga dari kedua twitter ini, sebenarnya itu berbeda sangat jauh ya teman-teman untuk acr9kh mungkin diantara kalian sudah ada yang tau ya untuk harganya itu sekitar 90 ribuan nah sedangkan kalau untuk audacax65 harganya cuma 20 ribuan ya teman-teman jadi bisa dibilang harganya itu terpaut sangat jauh ya tapi disini ada yang menarik yang bisa kita bahas atau yang kita bandingkan ya teman-teman walaupun audacax65 ini harganya murah tapi disini untuk twitternya sudah dipakali dengan horan walaupun horan terbuka dari plastik seperti ini tapi ini sudah lumayan ya teman-teman nah kalau lihat dari spesifikasi untuk acr9kh ini memiliki spesifikasi maksimal power 150 watt impedensinya 8 ohm kalau untuk audacax65 maksimal powernya itu cuma 60 watt ya impedensi 8 ohm untuk acr9kh disini sudah dilengkapi dengan magnet ya bisa dibilang magnetnya ini paling besar ya teman-teman diantara twitter acr lainnya bisa juga dibilang acr9kh ini adalah twitter tipe tertinggi ya untuk kelas rumahan dari acr nah sedangkan kalau audacax65 di belakangnya ini belum dilengkapi dengan magnet layangnya acr9kh ya teman-teman ya jadi untuk masalah apa namanya spesifikasi itu jelas lebih unggul yang acr9kh ya karena mengingat juga untuk harganya itu lebih mahal nah terus untuk bagian depannya itu kalau kita bandingkan seperti ini ya teman-teman seperti yang sudah saya bilang yang tadi di awal ya untuk audacax65 disini sudah dilengkapi dengan horn seperti layangnya speaker twitter yang untuk kebutuhan outdoor ya teman-teman untuk hornnya ini terbawa dari plastik ya tapi sudah lumayan ya teman-teman bagi kalian yang menyukai twitter yang berpenampilan balap ya mungkin cocok beli untuk audacax65 ini ya teman-teman karena memang dari tampilan itu terlihat lebih balap ya karena dilengkapi dengan horn seperti ini otomatis untuk suaranya juga jelas terdengar lebih jauh ya teman-teman untuk audac ini ya kalau kita bandingkan dengan yang acr9kh ini untuk acr9kh ini untuk tampilannya seperti pada umumnya twitter untuk rumahan ya teman-teman jadi tidak di kasih horn seperti audacax65 ini tapi untuk acr9kh disini untuk voice coilnya itu terbilang besar ya teman-teman terbilang besar seperti ini kelihatannya nah kalau untuk audacax65 untuk coilnya ini jelas lebih kecil ya teman-teman nah untuk yang selanjutnya kita akan kompar dari suaranya ya teman-teman dari hasil suaranya kalau untuk dari penilaian saya yang sudah saya dengarkan ya untuk dari kedua twitter ini kalau untuk acr9kh ini untuk middlenya itu tebal ya teman-teman jadi untuk acr9kh ini untuk produksi suara midnya itu masih tebal kalau kita bandingkan dengan yang audacax65 ini audacax65 ini untuk karakternya itu lebih pedas ya teman-teman lebih pedas di telinga juga untuk driblenya lebih keras lebih kasar ya teman-teman kalau untuk acr9kh ini untuk driblenya halus ini jadi semua kembali ke selera kalian ya teman-teman bagi kalian yang suka karakter twitter yang memiliki karakter suara triple halus ya kalian beli acr9kh sebaliknya kalau kalian menyukai atau lebih menyukai triple yang kasar dan pedas di telinga ya kalian beli audacax65 ini ya teman-teman nanti untuk di akhir video saya akan sertakan untuk perbedingan hasil suara ya teman-teman jadi simak saja sampai selesai untuk video kali ini ya ini jadi semua kembali ke selera kita ya teman-teman disini saya gak bisa memutuskan karena keduanya ini rekomen ya bisa dibilang twitter yang recommended untuk acr9kh ini walaupun harganya mahal untuk satu buahnya tapi untuk speknya itu gak nanggung ya teman-teman disini sudah dibekali dengan magnet besar terus kemudian memiliki maksimal 150 watt ya nah terus kemudian kalau untuk audacax65 walaupun ini harganya murah untuk suaranya juga gak mengecewakan ya bahkan disini saya lebih puas pakai yang audacax65 ya teman-teman karena triple nya ini lebih kasar ya jadi lebih marem di telinga ya teman-teman disini juga sudah dilengkapi dengan horn jadi untuk tampilannya lebih terlihat lebih gahar kalau untuk mini aturan ini bagus ya teman-teman jadi semua kembali ke kalian ya tentunya keselera juga karena kedua twitter ini itu sama-sama bagus di kelasnya ya teman-teman di kelas harganya oke jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk compare dua twitter yaitu acr9k dan audacax65 mudah-mudian bisa menjadi bahan referensi ya buat kalian yang sedang mencari twitter tapi masih bingung dari yang paling murah sampai yang paling mahal untuk perumahan atau untuk mini aturan oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam audio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati